selamat datang kembali di channel saya oliv elektro teknik pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tipe dari motor kompresor kulkas ya dimana kompresor kulkas ini adalah kompresor hermetik dimana untuk gas pendingin ataupun pre-on yang digunakan adalah R134A dan R600A oke bagi teman-teman yang ingin mengetahui saksikan video saya berikut ini Baiklah untuk tipe motor kompresor yang pertama di sini adalah tipe RSIR ya Resistance Start Induction Run pakai PTC Oke bisa diperhatikan ini ini adalah terminal dari pin kompresor ya ini bisa diperhatikan 1 2 dan 3 yang ini terhubung ke overload protector ya sementara yang dua di atas terhubung ke PTC starter yang mana PTC yang digunakan di sini adalah bisa diperhatikan ini PTC satu kaki atau satu pin ya Oke untuk wiring diagramnya bisa diperhatikan ini adalah common starting dan main atau running ya dan ini adalah overloadnya sementara untuk PTC nya ini bisa diperhatikan terhubung antara starting dan main atau running ya terhubung secara seri Oke selanjutnya untuk tipe yang kedua ya Oke selanjutnya untuk tipe yang kedua adalah bisa diperhatikan bisa diperhatikan ini tipe RSCR ya resistance start kapasitor run menggunakan PTC Oke ini bisa diperhatikan untuk pin daripada terminal kompresor ini untuk pin yang ini terhubung ke overload protector sementara dua pin yang di atas terhubung ke motor sementara dua pin yang di atas terhubung ke PTC ya dan PTC yang digunakan di sini bisa diperhatikan ada dua pin ya ini satu dua dan terhubung pada kapasitor running oke dan untuk wiring diagramnya ini bisa diperhatikan yang ini adalah common dan ini adalah main atau running selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 kapasitor starting maupun running untuk tipe RSCR dia tidak menggunakan kapasitor starting tetapi menggunakan kapasitor running ya selanjutnya untuk tipe CSIR di sini menggunakan kapasitor starting tapi tidak menggunakan kapasitor running ya untuk yang terakhir di sini tipe CSCR ini dia menggunakan kapasitor starting dan juga menggunakan kapasitor running Oke kira-kira bisa dipahami ya dari penjelasan saya ini jadi sebagai kesimpulannya dari keempat tipe motor ini ya jadi ini bisa diperhatikan saya sudah buatkan tabelnya ya yang menggunakan current relay hanya tipe yang CSIR ya Oke jadi segitu aja penjelasan dari saya semoga teman-teman bisa memahaminya khususnya bagi teman-teman pemula ya Oke jika ada pertanyaan bisa ditanya di bagian kolom komentar ya demikian video saya kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati